selamat menikmati 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 jadi kayaknya penasaran banget nih sama temen-temen nih kita ketemu aja sama yang mau adopsinya nih siapa? boleh dikenali gak? ya ini Pak Ali sama teh kitty jadi teteh disini jadi teteh? iya kalo kemarin jadi teteh adopsi apa? itu adopsi menkun menkun videonya yang update video kemarin dan ternyata sebenernya niatnya itu bukan emang tujuannya adops kucing yang kemarin tayang di video cuman karena liat langsung ke sini jadi berubah tiba-tiba ada yang bonding kali ya? jatuh cinta dan langsung diadop wah mantep banget nih sekarang kita liat yang mana nih kucingnya? yang mana? yang mana sih? oh yang ini? nih dia yang ini jenisnya apa? sama usia berapa nih ya? jantan jantan usia 4 bulan wuh keren oh yang itu yang bulunya bagus itu belakangnya tuh nih keren nih ini katanya udah dikasih nama ya ya? siapa namanya? siapa namanya? namanya siapa? dan sedang namanya? Rocky oh Rocky namanya nih teh kitty langsung ngasih nama Rocky temen-temen nih tuh kenapa A ngambil yang ini A? ee wawawaw woyah emm i do it in English iya iya i like his face as character oh cantik kucing oh karakter sama kucing bagus nih cantik gitu nih tuh jadi langsung yang ini nih tuh emang iya sih cantik yang ini tuh satu lagi yang mana? nih satunya lagi yang jumbo nih satu lagi juga yang pun yang dewasa yang dewasa wah iya nih yang kemana nih ini yang paling besar nih oh iya tuh keren banget ini juga udah dikasih nama kayaknya nih siapa namanya? Tommy Tommy karena dia mirip Tommy Tommy & Jerry nih tuh mukanya tuh bener gak? iya bener banget ini main kun usianya berapanya? 1 tahun 8 bulan 1 tahun 8 bulan 1 tahun 8 bulan oh gede banget ini nah kalau yang ini kenapa alesannya? sama juga? sama aja kayaknya kita sebetulnya tidak pernah reduksi kucing yang di atas 5 bulan iya coba istri saya melihat ini katanya kucingnya sehati sehati langsung menyentuhkan hati jadi ya langsung jadi ya selanjutnya kita adopsi oh keren banget selanjutnya kita adopsi ya tapi sebelumnya di Belanda punya kucing kita punya 3 kucing oh ada 3 kucing sama main kun juga kita ada 1 mix main kun yang 2 nya kalau disini mungkin sebutnya kucing domestik kali ya iya domestik ya oke mantap jadi memang pecinta kucing nih jauh-jauh dari Belanda kesini apa sekarang tinggal di Bandung gak? sekarang lagi tinggal di Bandung sekarang lagi tinggal di Bandung pengen kucing kan ya biasaan biasanya kalau orang yang punya kucing itu gak sama kucing hampa rasanya gitu bener gak? ini kalau bisa sih kaya tanya si A mau adopsi semua nih ke tadinya oh bisa ini dia ini jauh-jauh dari Belanda ini langsung datang ke FC ke atas Bandung ini tuh ini masalah Ongkir gimana? eh Ongkir enggak di Bandung sih ya langsung dijumpu langsung dijumpu tuh keren banget makanya kalau mau kesini bisa langsung nih kaya nih kesini ketempatnya FC ke atas Bandung hati-hati dengan sendanya Hendra teracu nih teracu nih harusnya nakitannya tuh nah itu yang adopsi kalau sekarang yang masih sisa yang mana nih? yang masih belum ada yang adopsi ya? yang masih adopsi untuk main kun tinggal yang mana ya? ini udah shot ini bagus nih makanya kalau begitu ngeliat video ini ngeliat yang bagus langsung datang kesini sebelum ada yang adopsi ini apa? ini temennya tadi ya? iya ini warnanya sama kayak yang tadi sama kayak Rocky warnanya sama cuma ini lebih kecil oh ini sama iya sama kayak Rocky tadi cuma ini agak kecil karena 2 bulan dia langsung aja nih di kalau mau di adopsi langsung DM aja kalau nggak WA deh sebelum kehabisan diambil lagi semua orang ini satu satu lagi mana Nani? satu lagi ini masih satu ini juga ya? ini jantan juga jantan tapi kalau ini warnanya dia ini ya? red, tb, and white tuh usia sama dia? 2 bulan setengah 2 bulan setengah tuh 3 bulan sih ini kalau yang ayo Rokin digatong ini sudah Rocky oh keren tuh terus mana lagi kira-kira nih yang masih ada yang mix kalau yang kita oh yang mix yang tadi tuh temen-temen yang ini nih tuh ini jantan nih tuh kiri jantan di besar tuh ini mix sebenarnya mix juga kalau misalkan ngerawatnya bagus mada gede ya ya? nggak akan sebesar nggak akan sebesar tadi Tommy itu kalau ini tuh itu sudah berburu-buru ya? itu sudah berburu-buru super yaa yaa jujur nih ayah aku Gendong main kun itu nggak berani karena gede banget kok siapa berani ya? karena udah punya dia tiga musketir tiga musketir tuh keren banget tuh Tommy yang mix nih yang mix walaah ngikut makan ikut makan nih tuh ya ini dia mix ya ini yang mix nih tapi kalau yang lucu siruf ini udah ada yang punya nih yang belanda nih dua sama Tommy itu tuh ini belum ada nih ini belum ada nih ini mah mix sama versia ya mix sama versia nih tuh satu dua tiga empat ini ada yang black ya black solid yang lainnya silver teddy yang black solid ini berapa nih ini 1,5 kalau yang ini beda-beda apa sama ini 1,5 ini 1,7 oh ini 1,5 oh beda nih lihat ukurannya dari atas beda nih jantan dia paling besar gini 2 gini jantan dia 1,7 lahap banget makannya tuh sehat tuh berarti tuh udah include ongkir include ongkir tuh sekolah jawa seperti biasa tuh lihat lahap mereka tuh sehat berarti ini roki nih roki udah punya udah punya babu baru nih roki sama Tommy kalau Tommy tuh dia emang santai santu dia santu ya orangnya nih berarti dia usia berapa sih ya kak? 1 tahun 8 bulan 1 tahun 8 bulan kalau ini masih kecil nih ini berapa nih? itu 4 bulan itu juga dia kayak gitu ayah itu juga dia sebesar itu sebesar Tommy yang piurnya paling sisa ini oh ini tuh masih saudaranya ini? 1 bapak tuh ibu oh iya 1 bapak tuh tapi warnanya sama nih kak? warnanya sama tapi kayaknya ukurannya lebih besar yang tadi ini masih umur 12 oh ini 12,5 ini kalau mau yang kayak roki ini masih ada 1 nih warnanya dia sama tuh warnanya sama nih sama nih ini lebih besar karena dia udah awasnya udah besar oh ini beda ibu ya? beda ibu beda ibu kalau yang ini tuh mumpung masih ada ini berapa nih mau ada awas siang itu? itu 5,5 itu 5,5 tuh tuh yang ini masih pada makan nih lahap-lahap jadi kalau mau sebesar Tommy ini nih sebesar Tommy ini dia harus memang rasanya yang pure sebesar ini dan makannya ini rahasianya oh tuh lagi dimakan mereka raw food nih ini raw foodnya racikan sendiri ya? iya betul kalau misalkan kemarin itu udah sempat lama nggak reproduksi lagi sibuk juga ini lagi sibuk banget aja ini banyak ya banyak kerjaan di luar juga sekarang udah bisa? nah untuk sekarang ini baru kita produk lagi kalau misalkan ada yang mau bisa langsung order aja wkwnya juga ada yang beberapa ada orang ada yang nanya pre-order juga dari sebelumnya hmm jadi buat yang mau raw foodnya dari FC Kratos Bandung bisa langsung di order aja nih temen-temen kemana ordernya? kalau mau mbak? ordernya langsung ke WA aja atau misalkan kalau misalkan feed ini juga bisa langsung DM aja tapi kalau misalkan nggak ada bahasa langsung ke WhatsApp aja langsung WhatsApp aja lah temen-temen biar langsung face response itu rahasia itu kandungannya tuh bagus kayaknya apa aja kandungannya itu bahan dasarnya itu terutama dari ciptaan ya ayam tambahan dia ini sama salmon sama salmon sama salmon makanya kayak begini tuh ada tambahan multi vitamin lainnya juga ada lisin di kompleks dan yang lainnya juga oh mantap ini lagi banyak juga nih temen-temen tuh stopnya tuh ini tuh ini tuh ada yang nitip dari Jakarta oh ini yang nitip dari Jakarta ini jauh-jauh dari Jakarta gua menitip 2 ekor kunci di FC Kratos jadi dari Jakarta kuncinya dikirim langsung kembali jadi kebetulan dititipin disini selama 1 bulan dikawin ya? enggak, dititip aja oh dititip dikarenakan si ownernya itu mau rencana mau pergi ibadah haji dulu oh mau ibadah haji dititipin disini wah ini kayaknya ada next selanjutnya nih kayaknya bikin cat hotel nih apa ya Bini? jadi kalo ada yang mau nitip disini juga bisa oh gitu kalo kalian mau keluar kota keluar negeri umbroh bisa nitipin disini juga terawat dengan aman lah pokoknya wah tuh liat bersih sih disini tuh kayaknya nanti bikin cat hotel disini nih temen-temen ditunggu aja proyek selanjutnya kalau mau nitip ya harusnya resepasi dulu kalo disini lagi penuh lagi penuh kita nggak terima oh gitu kemarin ada yang kosong juga beberapa kan udah ada yang dikirim dari Garut orang Depok juga udah keluar jadi ada slot kosong disini jadi bisa masuk oh gitu ya nah kira-kira ada info lagi ya? ya jadi kemarin tuh ya sebenernya Li dan Miss Gate ini sudah datang kesini di minggu kemarin sebenernya di minggu kemarin cuma ya datang dari dari Belanda ke Indonesia itu di Indonesia 4 hari langsung berkunjung ke FC Ketos lihat-lihat kucing disini ternyata ada yang tertarik ada yang suka tapi tidak langsung diambil karena kan mau liburan dulu ke Jogja jadi beliau liburan dulu ke Jogja nah setelah liburan dari Jogja tiba-tiba ya langsung udah nggak tahan kayaknya udah nggak tahan ya itu rencana rencana tuh hari tanggal 21 21 berarti riburannya kepotong dong kak liburan nya kepotong liburan nya kepotong buat kucing bener kan kalau pecinta kucing tuh gitu temen-temen kalau tanpa kucing tuh hampa kayaknya gitu rencana tanggal 21 mau ambil kesini ya sama sebenernya yang di Adop itu ada 3 ekor yang 2 nya dari sini yang 1 lagi dia pengennya yang warna red retibi iya memang berhubung disini belum ready untuk yang nggak ada retibi jadi ya masuknya ke booking dulu gitu jadi untuk sekarang Adop nya 2 dulu tapi untuk yang 1 lagi menyusul nah gitu kayaknya segitu aja temen-temen buat video kali ini mau Adop langsung atau mau lihat-lihat dulu ke sini juga boleh datang aja langsung ke sini biar puas biar lihat langsung kondisi kucing seperti apa nah dari Jawa dari Jawa Dettabek banyak juga yang datang ke sini apalagi ini dari Belanda datang langsung ke sini datang aja langsung ke sini jadi jangan ragu-ragu kalau misalkan mau datang ke sini tinggal hubungi dulu aja sebelum datang ke sini dikarenakan biasanya sejarah nggak ada di sini nggak standby di sini jadi kalau misalkan mau datang ke sini kabarin dulu aja dan atur jadwalnya dulu gitu kalau misalkan nggak bisa datang ke sini pengen dikirim kita juga bisa bantu begitu untuk pengiriman ada beberapa alternatif pengiriman mau dari bis kereta kemudian ada social juga ada yang bisa luar-luar langsung dikirim ke rumah kalau misalkan yang kereta atau bis itu kucing dijemput di stasiun atau di terminal kalau misalkan pengen yang lebih simpel dan nggak ribet lagi itu pilihnya yang dokter langsung kirim ke rumah gitu jadi tinggal tunggu di rumah kucing kita kirim ke rumah oke mantap ada lagi ya apaan ya ada yang lupa apa nih jadi buat teman-teman jangan lupa kalau misalkan mau aduk ke sini pengen dapat bonus atau tambahan hadiah lainnya jangan lupa buat follow akun instagramnya FC Catos Bandung FC Catos Pet Shop juga instagramnya Ahendra dan jangan lupa subscribe juga channelnya Ahendra sama channelnya FC Cat Channel gitu pokoknya banyak keuntungan kalau kalian follow sama subscribe jangan lupa kalau misalkan mau ada yang mau aduk lihat dari channelnya itu Bahendra kirim screenshotnya kirim screenshotnya nanti harganya di pangkas bener nggak hahaha gitu jadi untuk yang tadi dua ekor dan satu lagi masih inden buat di aduk sama yang dari Belanda itu jadi dapet potongan tuh bener nggak terus pokoknya spesial banget sama apalagi kan beliau aduk tiga ekor jadi ya ada lah itu spesial banget nah gitu makanya kalau kalian tahu mau adupsi kesini terus tau dari channel ini ada potongan khusus gitu hahaha makanya follow subscribe itu paling penting nanti aku cantumin di kolom deskripsi bawah tuh yang kalian subscribe yang kalian follow dimana aja tuh gitu gitu jadi untuk yang kucingnya ini tuh rencana jadi kucingnya nggak langsung diambil langsung hari ini tapi kucingnya akan kita kirim di keesokan harinya gitu yang penting yang penting kalian terima kasih harganya kucingnya catik terima kasih rekomendasi sekali pelayanannya luar biasa terima kasih kita jauh kita ngobrol banyak tentang kucing istri saya juga kucing minta kucing sangat bersenar hahaha yang pasti kucingnya dikirim harganya bisa diadu dengan tempat yang lain dan yang paling penting kucingnya sehat-sehat mantep tuh yang penting subscribe kali ya hahaha dan jangan lupa subscribe channelnya Ahendra sama channelnya Apebi ya iya selamat menikmati 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 selamat menikmati